semuanya ada 155 partisipan kalau misalnya memungkinkan untuk teman-teman untuk dibuka kameranya di persilahkan, ya karena hari ini kita bakal bertemu dengan satu orang pembicara dari background profesi yang luar biasa unik, dan pastinya akan ada banyak ilmu baru yang akan kita dapetin hari ini jadi kalau koneksinya memungkinkan kalau teman-teman lagi bareng teman-teman yang lain lagi nonton ini, boleh dibuka kameranya ya, supaya lebih hidup suasananya sebelum saya mempersilahkan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang di Career Planning Webinar Series kali ini kita kedatangan nanti saya perkenalkan speaker-nya rahasia dulu tapi sebelumnya teman-teman mari sama-sama kita panjarkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT karena dengan iradahnya dengan keberkahan dan kebaikannya kita masih diberi kesempatan diberikan kesehatan di mana banyak mungkin saudara-saudara kita di luar sana itu masih dalam kondisi yang sangat sempit masih dalam kondisi yang penuh keterbatasan tapi teman-teman di sini ada 181 orang sekarang masih bisa berkumpul bersama dan tidak lupa pula salat beriring salam tadi Bapak Nabi Besar Muhammad Allah manusia yang paling sempurna idola semua orang jadi kita buka acara kita dengan puji syukur kita dan salawat insya Allah semoga Allah berkahi perkenalkan nama saya Miss Tadia saya guru biologi dari tekunya Ari Pati Biologi School Banda Aceh disini saya ngeliat teman-temannya ada yang dari KBS dari sekolah-sekolah yang lain jadi hari ini kebetulan Aceh ya Aceh yang dapat kesempatan untuk jadi tuan rumah dan teman-teman hari ini kalau kalian ada lihat posternya ya judulnya adalah Nahkoda apakah supir kapal di screen sebelah saya ini sudah ada Bapak Roni Fetlani itu adalah speaker kita sudah lengkap dengan seragamnya nanti kita akan mempersilahkan Bapak Roni untuk memberikan materi dan Miss Harap teman-teman bisa stay sampai acara selesai kenapa? karena di akhir acara bakal ada kuis dan di kuisnya sepertinya nanti ada hal-hal yang seru dibalik itu jadi mohon selama materinya dipaparkan oleh speaker kita oleh pembicara kita mohon didengar dengan seksama supaya nanti kuisnya juga bisa dilaksanakan dengan baik ya sepertinya ada surprise dibalik kuis itu ya oke baik tanpa memperpanjang lagi pembukaannya teman-teman saya salah satu moderator ingin memulai acara ini dengan memperkenalkan pembicara kita di rangkaian webinar series hari ini untuk pembicara kita hari ini kita kedatangan Bapak Kapten ya Kapten Roni Fredlani beliau berasal dari Sabang kalau belum ada yang pernah ke Sabang mungkin nanti bisa nabung dulu kita ke Sabang ya itu adalah pulau yang paling bagus di Aceh jadi nanti kita bakal ngobrol dengan Bapak Roni tentang pekerjaannya yang tidak jauh-jauh dari laut ya karena beliau adalah seorang kapten seorang nakoda seperti yang tertulis di poster nah Bapak Roni ini teman-teman memang udah lekat sekali sepertinya dengan kelautan karena beliau sudah menampu pendidikannya itu dari FMA di FMA Dewantara jurusan Biologi terus D3 nya masuk ke jurusan Nautika nah ini harapannya selama di webinar ini karena kita lagi di webinar career planning jadi harapannya disini itu kita bakal banyak belajar tentang profesi-profesi karir-karir yang mungkin kita tidak pernah kenal sebelumnya atau tidak pernah dengar sebelumnya apa sih sebenarnya pekerjaan seorang nakoda seperti itu ya atau apa sih sebenarnya prospek pekerjaan kalau saya nanti pengen ngambil jurusan kelautan gitu ya jadi inilah fungsi dari webinar career planning teman-teman disini kalian akan memplanning atau merencanakan karir apa sih yang kira-kira cocok untuk kalian nah kemudian Bapak Roni ini pembicara kita ini tidak hanya menempuh pendidikan yang letak sekali dengan kelautan untuk melatih profesionalitas beliau sudah begitu banyak pelatihan yang beliau ikuti mulai dari tahun berapa ini ya Pak ya produsifinya banyak banget ya kalau misk bacain ini gak selesai hari ini insya Allah dari tahun 2001 ternyata sudah mulai masuk ke dunia kelautan sudah melalang buana di banyak tempat mulai dari STIP Jakarta lalu ke mana ini lagi ke tempat di Dirjen Sumberdaya lalu di BP2IP Tanggerang ya teman-teman ya lalu ada sampai kembali lagi ke STIP Jakarta untuk pelatihannya dan tidak hanya itu sudah begitu banyak juga konferensi dan seminar yang beliau ikuti ya kita bisa lihat betapa passionatenya beliau betapa beliau mencintai karirnya nanti kita akan tanya kenapa sih Bapak Roni ini bisa sampai ke bagian kelautan dan sebegitu menjiwainya gitu ya nah konferensi juga banyak mulai dari penyelenggaranya di Indonesia dari universitas bahkan PT-PP ternama tentang kemarikiman atau kelautan di Indonesia nah pengalaman kerja beliau sudah banyak juga melalang buana teman-teman jabatannya sudah di beberapa perusahaan sekarang itu koreksi saya apa ya kalau salah nanti sekarang lagi di PT ASDP Indonesia Ferry sebagai nahkoda dan kapten sampai sekarang menjadi nahkoda KMP Port Link ini kayaknya nama kapal ya teman-teman ya nanti kita akan lihat sudah melalang buana mulai dari Kuala Bate lalu ke singkir lalu akhirnya sampai sekarang itu menjadi nahkoda KMP Port Link ini Miss juga penasaran ya apa sebenarnya yang dilakukan oleh beliau karena begitu passionennya dengan pekerjaan ya teman-teman ini yang menarik beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2005 itu beliau mendapatkan tanda kehormatan satya lencana kebaktian sosial dari Presiden Republik Indonesia ya ada sertifikat penghargaannya dan yang paling baru di tahun 2012 beliau mendapatkan piagam penghargaan pengabdian 10 tahun dari PT ASDP Indonesia Ferry ya Masya Allah ya sudah pernah diberi penghargaan ternyata oleh Presiden Republik Indonesia oke itu mungkin sedikit apa ya sedikit pembukaan sedikit pengenalan tentang pembicara kita sudah begitu banyak pengalamannya sudah begitu banyak profesionalitasnya jadi tanpa menunggu lama mari sama-sama kita sambut kapten kita supir kapal kita apakah kalau ada itu supir kapal langsung saja kita persilahkan Bapak Kapten Roni Fredlani Bapak punya waktu alokasi sekitar 30 menit untuk menyapa adik-adik dan menyampaikan materinya Bapak silahkan terima kasih terima kasih atas waktu dan kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh atau kira-kira suaranya gimana ya diterima di pada partisipan atau adik-adik dan serta panitia yang ada di yang ikut dalam webinar hari ini kira-kira suara saya gimana ya jelas ya Pak ya saya ulangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat biar semangat ini dikit selamat sore 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 gitu ya Pak ya ya oke mungkin tadi saya juga ini berterima kasih kepada Miss Nadia ya ini dan kemudian pada panitia yang sudah mempercayakan saya Caproni Fredlani jadi mungkin panggilan hari-harinya itu Cap aja disingkat jangan kapten gitu loh jadi Caproni gitu loh jadi setiap hari itu kita di kapal itu dikenal ada jabatan satu jabatan ini suatu apa suatu judul juga ini nakoda apakah supir kapal nah jadi nakoda apa supir kapal ini menjadi suatu yang menarik lah pokok bahasannya pada sore hari ini mungkin untuk jenjang karir adik-adik yang akan memilih profesi atau memilih nantinya pendidikan lanjutan setelah mengenyam SMA ya atau high schoolnya jadi menurut saya kalau nakoda apakah supir kapal boleh dikatakan iya boleh dikatakan tidak gitu jadi sebenarnya kalau memang dibilang supir kapal itu terpulang daripada posisi dan jabatan tapi kalau sudah dianggap itu nakoda ya berarti segala tanggung jawab di atas kapal segala tanggung jawab dari mulai ada katanya di depan itu kalau di kapal itu depannya kapal dan buritannya kapal dari mulai haluan itu depannya kapal sampai dengan buritan itu adalah bagian belakangnya kapal menjadi tanggung jawab daripada seorang nakoda nah mungkin kalau dikatakan supir nah ini kita penjelasan sedikit ya kalau untuk supir berarti membawa ya berarti membawa tugas nakoda ada kalanya membawa kapal ada kalanya tidak membawa kapal jadi memang nakoda posisinya 24 jam di atas kapal tapi pada saat waktu-waktu tertentu nakoda itu misal contohnya nakoda membawa kapal itu pada saat mendekati alur pelayaran atau pada saat akan melakukan persandaran dan pada saat akan berangkat atau olahgerak keluar dari pelabuhan seperti itu saya kira jadi boleh dikatakan sopir kapal ada kalanya tidak juga gitu karena beban nakoda itu 24 jam di atas kapal dan untuk kerjanya itu seperti itu tadi memimpin dari haluan sampai buditan kapal berarti itu adalah tanggung jawab nakoda jadi mungkin pernah mendengar suatu film yang mungkin ini dianggap romantis tapi kita jangan melihat romantisnya Titanic nah jadi Titanic itu suatu film yang benar-benar viral pada saat tahun-tahunnya mungkin ada anak-anak SMA sekarang ini mungkin enggak kenal boleh dikata enggak terlalu kenal dengan film Titanic tapi untuk sejarah kapal dari mulai tanggung jawab nakoda dari mulai perbaikan-perbaikan terhadap alat keselamatan yang ada di kapal itu dimulai dari tragedinya Titanic jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan saat ini itu berasal mula tragedinya Titanic termasuk ada perbaikan alat-alat keselamatan ada perbaikan terhadap bentuk kapal dan ada perbaikan-perbaikan dalam kondisi termasuk alat-alat navigasi daripada suatu kapal yang akan berlayar dari satu titik pelabuhan menuju pelabuhan tujuan saya kira seperti itu sampai disini kira-kira ada yang ingin ditanyakan jadi ini kita santai aja ya ya miss ya ini kepada hostnya ini saya minta tolong ini agak santai sedikit jadi biar enggak enggak apa enggak terlalu tegang karena sudah sore takutnya biasanya ini kalau sudah sore pengen cepat-cepat buru-buru pulang biasanya berarti Bapak tertarik jadi nakoda itu apa gara-gara nonton film Titanic ya Pak nah ini oke pertanyaan yang menarik jadi saya menjadi nakoda itu awalnya boleh dilihat dari tadi itu saya SMA di Loxmawing SMP saya juga di Loxmawing jadi saya besar itu di Loxmawing jadi kota mungkin ya boleh dibilang di pesisir pantai dari Kabupaten Aceh Utara dulunya Kabupaten Aceh Utara kalau sekarang itu kotif Loxmawing nah di Loxmawing itu banyak industri ya dari industri termasuk kalau memang kalau memang ada industri biasanya itu dilengkapi dengan pelabuhan karena industri rata-rata itu berada di pesisir pantai untuk memudahkan logistik ya nah untuk memudahkan logistik untuk penyebarannya atau pengiriman barangnya komunitas-komunitas yang ada di lingkungan industri tersebut pabrik-pabrik lah kita bilang nah jadi dari dari background saya itu biologi SMA itu saya ngambil jurusan biologi pada saat ngambil jurusan biologi itu tidak terpikir sebenarnya sih jadi untuk mengambil profesi atau jurusan pada saat kuliah itu di Akademi Maritim saya tidak terpikir untuk ngambil Akademi Pelayaran dengan jurusan Nautika jadi pada saat itu saya berpikir dan kemudian ada satu undangan lah kalau dulu itu namanya PMDK jadi PMDK itu siswa-siswa yang rankingnya 10 ya antara dari 1 sampai 10 peringkat 10 nah itu diseleksi dan kebetulan saya itu termasuk di 5 besar lulus dan disuruh tes di jurusan SKM jadi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Undip di Penegoro Semarang nah gitu jadi setelah pada saat itu saya tidak lulus begitu sampai di Undip Semarang diseleksi lagi saya tidak lulus nah saya tidak lulus kemudian ada rekan seangkatan yaudah kalau memang mau ayo kita ke pelayaran katanya gitu prospeknya apa sih saya bilang gitu nah prospek pelayaran yang namanya kita saat ini ya boleh kita dengar apalagi industri kemaritiman dan kemudian yang paling penting adalah bahwa Indonesia itu adalah negara dengan pulau lumayan banyak boleh dibilang terbanyak lah di dunia itu sampai 17 ribu pulau yang ada berarti kan Indonesia ini adalah negara yang luas airnya perairannya itu lebih luas daripada dua per tiga wilayah Indonesia itu adalah air gitu loh nah jadi prospek untuk ke pekerjaan yang menjanjikan itu adalah kemaritiman pada saat itu gitu loh nah jadi pada saat itu saya memilih untuk ikut tes tadinya di STIP yang negeri nah yang negeri saya juga gak lulus akhirnya karena gak lulus di negeri atau ya untuk sekarang itu istilahnya sekolah kedinasan ya sekolah kedinasan jadi pada saat itu IP Akademi Ilmu Pelayaran kalau sekarang sudah STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran saya tidak lulus akhirnya saya memilih ke swasta swastanya itu Akademi Akademi Maritim Jakarta Raya kampus yang melahirkan Kapten Roni Fredlani menjadi nakoda seorang nakoda di untuk saat ini di PT IJP Indonesia Ferry seperti itu kira-kira gitu Miss Oke ini perlu kita share TPP-nya sepertinya ada banyak hal yang ingin ditunjukkan ke adik-adik juga ya Ya silahkan silahkan Oke boleh saya bantu share screennya ya Pak ya Sudah terlihat teman-teman Sudah Oke silahkan ini bisa dikasih komando ya Pak ya harus kasih ke next slide atau kemana gitu Nah jadi saat ini saya seorang nakoda KMP Poglink IT IJP Indonesia Ferry kapal ini adalah kapal jenis Ruru ya jadi yang membawa jadi kapal itu ada jenis banyak jenis sih ada bull carrier kalau bull carrier itu muatannya curah kalau kapal tanker biasanya itu ada tanker chemical ada tanker gas ada tanker oil minyak nah jadi kebetulan saya dipercaya dan memang pernah juga saya boleh dilihat juga di CV saya itu pernah juga saya di kapal tanker mungkin kapal tanker resikonya lebih besar dan kemudian tingkat daripada terpaparnya suatu penyakit ya boleh dibilang lah ada hal-hal yang terkait dengan kulit dan ada paru-paru nah jadi untuk mengurangi resiko itu saya kenapa saya memilih di kapal Ruru kapal Ruru ini adalah kapal yang membawa penumpang dan kendaraan dari kendaraan sepeda motor roda 2 sampai dengan trailer atau roda 10 ya atau roda 12 dan alat berat nah jadi di kapal KMP Portlink ini saya sudah 2 tahun menjalani sebagai nakoda nah jadi kapal ini dengan bobot GT 12.564 12.654 jadi untuk kendaraan sepeda motor dan lain-lain campuran jadi itu sekitar 250 unit campuran nah gitu 250 unit nah jadi kenapa saya memilih dan kebetulan perusahaan mempercayakan saya di tahun 2020 awal kemarin saya menjadi nakoda KMP Portlink jadi KMP Portlink ini di ini diambil oleh PT SDP Indonesia Free kapal bekas dari galangan atau pabriknya kapal Titanic nah jadi kapal ini ini juga merupakan satu kebanggaan daripada Belfast negara yang ada di Irlandia Inggris nah jadi tempat galangan daripada pembangunan kapal Poli ini sama dengan galangan yang membangun kapal Titanic jadi ini suatu kapal juga kebanggaan bagi perusahaan kami PT SDP Indonesia Ferry jadi saya juga termasuk berbangga dan berbesar hati juga sih dapat dipercaya di kapal yang sebesar ini untuk saat ini itu kemudian ada slide yang baru biar ada setelahnya ini ada kira-kira mis biar adik-adik dan para participant melihat ada satu lagi mis video biar satu lagi mis ya ya ini pak ya ya jadi puter biar sedikit ya seger lah gitu melihatnya oh ini kayaknya yang dikirimin ke saya cuma slide-nya bapak jadi jadinya oke gak apa-apa gak apa-apa atau bisa di share sama teman-teman panitia mungkin kita gantian sharing screen-nya atau dari kepronis sendiri bisa sharing ke teman-teman kira-kira agak terkendala juga makanya tadi saya juga minta bantu ke miss ini oke ini di tempat saya bisa nih oke gak apa-apa miss kita lanjut aja ada akun tiktoknya ya pak ya kayaknya ya sdp Indonesia ya pak ya oke jadi jangan berkecil hati teman-teman silahkan lanjut ke tiktok masing-masing kalau mau lihat apa sih sebenarnya yang dipunyai oleh ini ya perusahaan sdp Indonesia ferry ini mungkin kayaknya biasanya teman-teman kita yang cowok itu lebih suka melihat infrastruktur kapal gitu ya silahkan oke oke kita lanjutkan selain berikutnya lupa atau gimana boleh boleh nah jadi saya perlu jelaskan bahwa yang namanya kapal itu kita berlayar itu harus punya tujuan ya kita berlayar mau punya tujuan jadi satu alat bantu atau alat navigasi yang diperlukan untuk mencapai satu titik ke titik yang lain itu adalah alatnya seperti ini ini sangat benar-benar dibutuhkan pada sebuah kapal itu adalah alat navigasi yang namanya kompas kompas ini sangat penting ya songkat kompas ini sangat penting sebagai penunjuk arah dan tanpa kompas ini untuk saat ini ya kita sulit sulit untuk mencapai tujuan dalam waktu se-efficient mungkin dan se-hemat mungkin terkait dengan bahan bakar terkait dengan logistik dan kemudian waktu jarak tempu jadi cerita kita ke belakang dulu jadi untuk kalau orang-orang zaman dulu berlayar ya mungkin zaman Kolumbus atau nenek moyang kita lah boleh dikatakan terkenal nih nenek moyangku seorang pelaut nah itu kan jadi jadi apalagi pelaut-pelaut Bugis nah pelaut-pelaut Bugis itu hanya dengan melihat atau dengan menilik satu benda langit atau bintang mereka itu bisa sampai tiba di tujuan nah jadi hanya menilik jadi pada saat kita melakukan pendidikan juga kita menerima ilmu astronomi jadi ilmu perbintangan untuk menentukan posisi jadi pada jam misalnya hari ini kita berlayar dari kayak boleh kita bilang ini tempat kita melakukan seminar lah kita titik tujuan titik awalnya titik tolaknya itu dari Banda Aceh lah kita bilang nah dari Banda Aceh kita mau ke Jakarta nah kita mau ke Jakarta itu ada satu patokan atau ada satu bintang yang harus kita titik nah pada saat kita ukur titik mungkin ada adik-adik pernah mendengar ilmu astronomi atau yang sering buat muslim itu kadang melihat bulan atau bintang yang untuk menentukan hari puasa atau menentukan jatuhnya satu sawal atau satu ramadhan nah seperti itu ilmu astronomi ilmu perbintangan menentukan hilal nah itu bisa juga dipadukan oleh ilmu-ilmu yang lain untuk kita menentukan posisi kita sudah sampai di mana nah mungkin pelaut-pelaut yang zaman itu mereka memakai itu mengambil arah haluan atau suatu benda yang ada di laut jadi untuk menghemat waktu dan untuk mengelakang efisien mungkin tercipta kompas ini untuk menunjuk arah nah jadi untuk konvensional mungkin dapat dipakai tapi tidak efisien untuk saat sekarang ini karena saat sekarang ini kalau kita berlayar terlalu lama itu pemborosan dari mulai BBM logistik dan waktu jadi jadi kita tidak hanya berlayar tapi kita harus memikirkan juga biaya daripada pelayaran tersebut nah seperti itu jadi mungkin ada alat navigasi navigasi yang lain boleh di share ke adik-adik mis kira-kira tol mis agak maju lagi setelahnya next nah ini ada ekosonder untuk mengukur kedalaman yang ada di kanan kita ini ekosonder yang di kiri kita ini ada radar kebetulan ini kondisinya mati kalau yang ekosonder ini kelihatan ini angkanya 7,91 jadi 7,91 ini 7 meter 0,91 centi berarti permukaan lunas terbawah daripada kapal itu kedalaman air dari base atau landasan pantainya ya berarti ke lunas kapal itu 7,9 next lanjut nah ini kita lihat kondisi kapal saat berlabuh kondisi kapal saat berlabuh jadi kapal berlabuh itu dia sedang tidak melakukan operasional atau sedang melakukan istirahat dan perbaikan mengapa kalau sandar di dermaga itu ada biaya yang dikeluarkan seperti itu jadi untuk menghemat biaya dan menghemat yang lain-lain jadi kapal itu berlabuh next lagi mis kira-kira boleh nah contoh kapal sedang sandar nah seperti ini jadi proses sandar untuk muat kendaraan penumpang nah kebetulan untuk portlink KMP portlink ini kita dipercayakan di dermaga eksekutif dermaga eksekutif itu agak sedikit beda dengan dermaga leguler kalau untuk dermaga eksekutif penumpang itu naik dari seperti di bandara juga ini ada garba ratanya boleh kita lihat ada di samping ini garba rata seperti itu next mis nah jadi jangkar ini saya tadi ada kapal sandar nah ini kalau kapal sandar kelihatan ini yang di tengah di tengah-tengah kita ini ada tulisan portlink dan ada tali nah kalau kapal sedang sandar itu dia sandar itu memakai tali ada istilahnya tali tross ada istilahnya tali spring tali tross itu gunanya untuk merapatkan kapal untuk tali spring itu untuk pergerakan maju-mundurnya kapal nah jangkar ini ini adalah bentuk-bentuk jangkar ada termasuk yang paling kiri kita ada jangkar untuk perahu-perahu nelayan biasanya perahu-perahu ikan kalau jangkar yang ada di kapal saya ini pokling mungkin itu pengambilan fotonya agak terlalu jauh tapi yang pastinya yang persis ada di sebelah kanan kita ini nah seperti itu bentuknya next nah ini pada saat jangkar pada saat kita di galangan jadi pada saat jadi untuk KMP porling ini karena kapal penumpang membawa nyawa manusia bukan barang jadi kita lebih prioritas ke penumpang jadi itu docking kita menjalani docking atau menjalani masuk galangan boleh dibilang kalau bahasa awamnya itu kapal masuk bengkel nah jadi mobil itu ada bengkel jadi kapal juga ada bengkel gitu nah jadi ini kapal masuk bengkel jadi segala sesuatunya dari mulai alat penggeraknya propeller baling-balingnya itu dibersihkan diperbaiki mungkin sudah sedikit sompel atau sudah kena benturan jadi di docking inilah kapal diperbaiki boleh dibilang kalau anak muda sekarang itu untuk mau di-renove ya seperti sepeda motor kadang-kadang yang mudah dirakit sana rakit sini akhirnya bisa jadi motor balap seperti itulah nah ini seperti untuk kapal juga ada bengkelnya seperti ini ini untuk jangkarnya yang sedang dibersihkan diperbaiki dan dipermak atau didandanin isilahnya seperti itu keren ya Pak ini kalau dilihat dari gambarnya sepertinya besar sekali ya ukuran jangkarnya ya Pak ya kalau dibandingkan sama Pak-Bapak yang bersihnya kayaknya besar banget ya siap ukuran ini kira-kira sebelah Pak ya kalau untuk jangkar yang ada di sini dia pakai besi padu memang kalau kita lihat ukurannya memang agak besar tapi dengan tonasenya ini sekitar 2,5 ton jangkarnya aja ya belum berikut rantai jadi rantainya itu ada satu mata rantai itu satu mata rantai itu beratnya sekitar karung satu karung beras yang 20 kilo satu mata rantai nah satu mata rantai ya Pak ya saya jadi penasaran cara cara nahkoda atau cara orang kelautan ini menurunin jangkarnya itu gimana ya Pak ya ada wings jadi dia ada wings ada suatu mesin penggerak yang untuk menaik dan menurunkan jangkar ada wings nanti mungkin di sesi depan bisa kita sampaikan lah jadi ada alat lah wings namanya kayak penggerak mungkin kalau pernah lihat mobil-mobil yang off-road mobil-mobil yang off-road itu ada wings yang untuk menarik mobil yang kecil di depan persis di di apa ya boleh dibilang ada tanduk untuk safety mobil biasanya seperti itulah nah wings wings yang ada di kapal cara kerjanya seperti itu juga tapi besar besarnya aja yang beda gitu tapi karena cara kerjanya seperti wings yang ada di depan tanduk biasanya mobil-mobil off-road gitu pajiru apa segala gitu biasanya ada tuh nah seperti itu silahkan next miss nah ini ruang penumpang yang ada di KMP Port Link ruangan eksekutif jadi ruangan ini khusus diperuntukkan tamu-tamu makanya tadi saya bilang untuk KMP Port Link khusus sandarnya di Dermaga 6 adalah terminal anjungan Sosoro di Merak dan di Bakahuni jadi dia punya Dermaga sendiri layanannya insya Allah sampai sekarang masih bertahan boleh dibilang eksekutif lah eksklusif mungkin adik-adik yang berdomisili di Banten ya Tangerang Merak Cilgon boleh nanti main-main lah di KMP Port Link gitu silahkan next mis nah jadi di KMP Port Link itu ada lantai-lantai kebetulan KMP Port Link ini mempunyai 9 lantai jadi untuk kamar mesin sendiri yang menggerak jadi ruang penggerak kapal ini bisa maju dan mundur itu ada di posisi lantai 1 dan 2 dan kemudian untuk untuk kendaraan yang berat dari mulai truk golongan tergolongan 5 itu dari mulai koldisel sampai dengan fusuh atau boleh kita bilang trailer dan tronton itu ada di lantai tiga dan lantai lantai yang ada di kapal itu istilahnya deck nah jadi untuk kawa untuk jadi boleh hotel-hotel lantai satu lantai dua lantai tiga tapi kalau di kapal itu ada istilah tersendiri jadi deck ya jadi deck 1 deck 2 deck 3 kebetulan ini ada kita tadi itu ada di deck ruang penumpang yang saya bilang ada sofa eksklusif itu itu di deck 7 nah itu di deck 7 dan ruang anjungan yang ada di foto di sebelah kiri kita ini ini ada di deck 9 nah untuk yang di BRI launch ini ini tamu-tamu khusus untuk tamu-tamu ya seperti menteri seperti kebetulan Presiden RI Pak Jokowi pernah duduk di BRI launch ini yang di kanan kita ini pernah duduk beliau pernah duduk di sini seperti itu di sini ya Pak di ruangan ini asik banget ya oke ini deck yang BRI launch ini ada di lantai 8 persis di belakang belakangnya anjungan ini tadi gitu lanjut Miss nah jadi kapal makanya saya bilang tadi ada kondisi-kondisi tertentu ada kondisi-kondisi darurat jadi untuk seorang nakoda yang saya bilang tadi berdasarkan pengalaman-pengalaman atau berdasarkan kejadian daripada kapal Titanic itu maka terbuatlah perahu penyelamat atau istilahnya ada sekoci nah seperti yang kita lihat ini di kiri dan di kanan kita ini bentuknya hampir mirip mungkin kurang besar aja dengan perahu sekoci yang ada di film Titanic persis benar nah dari bentuknya cuma daya tampungnya kalau ini daya tampungnya sekitar 100 orang lebih tapi yang Titanic itu bisa hampir 150 atau 200 lebih besar kalau tidak salah saya jadi bentuknya hampir mirip ini jadi ini digunakan pada saat keadaan darurat ya mudah-mudahan itulah yang ditakutkan oleh laut jangan sampai terjadi kerajaan darurat kenapa kalau sudah keadaan darurat itu semuanya pasti panik untuk mengatasi kepanikan itu yang kita sulit sebenarnya tapi kalau kita bisa ber dalam kondisi yang darurat itu kita bisa tenang tidak panik insyaallah kita bisa selamat seperti itu oke kep ini saya baru cek chatbox ini sekalian kita gabungin boleh ya kep ya ternyata kita banyak yang penasaran karena ini lagi tadi lagi bicara tentang tanggap darurat di laut jadi ada yang bertanya apa yang terjadi kalau ternyata kehabisan bahan bakar di tengah laut apakah akan tenggelam terus ada yang nanya juga nih kep keploni pernah enggak berada dalam cuaca ekstrim atau keadaan darurat dan bagaimana cara kapten menangani keadaan tersebut oke mungkin dari dua keadaan ini mungkin bisa diceritain yang pertama mohon bisa diulangin tadi tentang kehabisan bahan bakar di tengah laut gimana ceritanya insyaallah untuk kehabisan bahan bakar saya belum pernah ngalamin dan kalau memang itu kehabisan bahan bakar biasanya itu KKM boleh dibilang itu kepala kamar mesin jadi di kapal itu ada dua departemen di kapal itu ada dua departemen namanya departemen deck jadi nakoda itu membawahi departemen deck dan departemen mesin nah di deck itu perwira-perwiranya atau official-officialnya menguasai daripada pertama mualim satu itu menguasai pemuatan yang berkaitan dengan muatan mulai dari manusia penumpangnya mulai dari barangnya mulai dari kendaraannya pokoknya yang berkaitan dengan muatan kalau mualim dua itu berkaitan dengan alat-alat navigasi seperti tadi yang kita sampaikan pernah set adal kutu tadi seperti perawatan kompas perawatan ekosonder untuk kedalaman perawatan radar untuk mendeteksi daripada kapal-kapal yang lain ada pada saat layaran yang ketiga keselamatan jadi mualim tiga itu untuk keselamatan dan kalau memang ada mualim empat dia membantu mualim tiga tetap perwira keselamatan dan kemudian seperti tadi bilang ada kehabisan bahan bakar yang bahan bakar itu menjadi tanggung jawab adalah kepala kamar mesin atau chief engineer jadi chief engineer itu menguasai yang ada berkaitan dengan kamar mesin baik dengan BBM baik dengan pumpa-pumpa mesin penerangan yang ada di kapal mesin penggerak jadi menyupakan tanggung jawab KKM kepala kamar mesin atau chief engineer nah chief engineer ini bertanggung jawab terhadap perhitungan bahan bakar berarti kalau memang persediaan bahan bakar atau perhitungan bahan bakar yang dihitung oleh KKM tersebut tadi sempat kehabisan bakar tersempat kehabisan jadi kapal berlayar itu kehabisan bahan bakar berarti kompetensinya boleh kurang lah penilaian kami biasanya seperti itu karena setiap pelayaran itu biasanya sudah menghitung jadi ada risiko keterlambatan ada risiko cuaca buruk kalau cuaca buruk itu jadi ada indeks-indeks tertentu jadi misalnya perhitungan dari tadi kita bilang dari Banda Aceh ke Jakarta itu perlu BBM 10 ton jadi 10 ton itu dalam kondisi normal tapi KKM itu sudah menghitung kira-kira seandainya kapal terjadi trouble atau kapal mengalami cuaca buruk atau ada kondisi-kondisi tertentu biasanya indeksnya itu dilebihkan menjadi 30% jadi 130% dari pemakaian yang normal seperti itu dan untuk pertanyaan kedua apakah saya pernah mengalami kondisi cuaca buruk kalau kondisi cuaca buruk sering nah sering terutama pada saat saya menjadi nakoda KMP Kuala Bate dan KMP Turksingkil nah KMP Turksingkil itu berlayar dari Pulau Simelu ya ada pulau paling barat dari pantai barat Aceh jadi dari Melabuh atau dari calang itu posisi Pulau Simelu itu ada di barat daya sekitar 100 sampai dengan kalau dari Melabuh 105 mil jaraknya kalau dari calang itu atau Aceh Jaya itu sekitar 120 mil nah itu jadi pada tahun 2000 pada tahun 2004 setelah sebelum tsunami nah sebelum kejadian tsunami itu 2004 yang gak salah 2004 atau 2003 itu pernah KMP Kuala Baeta itu saya bawa itu pelayaran seharusnya dua seharusnya itu jarak biasa normal 11 jam atau 10 jam kita melayari lintasan kita berangkat dari Simelu ke Melabuh itu selama 24 jam jadi kapal itu yang biasa normalnya itu 8 sampai 9 knot satuannya mil per jam nah itu pada saat hari itu itu cuma 2 dan 3 jadi kapal itu sempat terombang ambing terombang ambing kita ngikutin ombak melawan kembali Alhamdulillah dari sore berangkat dari Simulu itu jam 18.00 tiba di Melabuh jam 18.00 persis jam 24 jam pelayaran seperti itu kalau di di truk Singkil saya pernah mengalami cuaca buruk itu dari kecamatan dari Pelabuhan Singkil ke Pulau Banyak Pelabuhan Singkil ke Pulau Banyak itu saya pernah mengalami kejadian pelayaran yang seharusnya 3 jam menjadi 7 sampai 8 jam itu jadi pelaut itu suka dukanya pada saat cuaca buruk seperti itu suka dukanya mungkin kalau pada saat cuaca buruk enggak ada yang mau jadi pelaut tapi kalau cuaca tenang semuanya pengen jadi pelaut oke kapten kita punya sekitar 3 menit lagi ini adik-adik setelah ini ada sesi quiz mungkin kita lanjutkan sedikit lagi ceritanya boleh ya kapten boleh silahkan biar-biar dia sinkron dengan nanti pertanyaannya ya boleh ini saya connect slide dulu mungkin akan nyambuh ke pertanyaan adik-adik tadi lagi bahas darurat selanjutnya oh ini bagian depan kapal nah ini bagian depan kapal kalau di bagian depan kapal ini namanya haluan ya haluan nah mungkin kalau di belakang next mis nah ini belakangnya kapal jadi kenapa istilahnya kapal bagian kapal ini istilahnya buritan ya jadi kenapa kapal ini dibilang kapal row-row row-row passengership nah jadi untuk muat kendaraan kapal ini dari haluan maju gitu loh nah jadi kendaraan itu maju gitu loh nah begitu kapal ini sandar untuk bongkar berarti keluarnya dari bagian belakang gitu seperti itu jadi ada haluan depan kapal buritan itu belakangnya kapal next mis nah ini ada lambung kapal jadi kalau di perkapalan istilahnya itu sisi kanan kiri kapal itu adalah lambung nah jadi lambung kalau kanan itu bahasa inggrisnya biasanya startboard side nah kalau kiri itu port side nah jadi punya sendiri bukan bukan kalau inggris biasa left right left right nah untuk kapal itu lambung kanan kapal adalah startboard side kalau lambung kiri kapal adalah port side nah seperti itu ada istilah jadi kalau mau gaul secara nak melakukan dihafalin ya teman-teman ya ada tadi port side satu lagi apa yang lambung kanan startboard side startboard side umur ribet bagian kapal oke ini mungkin untuk kita lanjut ya lanjut ini lambung kanannya ini lambung kanannya itu kan tadi ada tulisan we break the nation itu untuk 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 mengetahui atau langsung kita bisa identifikasi itu lambung kanan atau lambung kiri kalau di lambung kanan berarti tulisan we break atau tulisan yang awalnya itu dari buritan kalau itu lambung kanan tulisan apa misalnya ada kadang-kadang ada ada kapal-kapal yang lain itu nanti we love Indonesia ada nanti we love Indonesia ada satu lagi banyakan di merak itu ada ada GM ada tulisannya GM atau ada disitu WJL nama-nama perusahaan jadi kalau di lambung kapal itu yang sebelah kanan lambung kapal sebelah kanan itu buritannya tulisannya awal tulisannya itu dari buritan tapi kalau lambung kiri berarti tulisan itu dimulai dari haluan seperti itu lambung kiri lanjut mis nah ini seperti saya bilang tadi ada bengkel kapal nah ini pada saat kapal lagi masuk ke galangan atau dok riat jadi bukan hanya mobil bukan hanya truk dan bukan hanya pesawat kalau pesawat itu masuk ke perbaikan itu di hanggar istilahnya ya di hanggar pesawat tapi kalau kapal itu masuk ke galangan atau istilahnya dok riat jadi bengkelnya kapal itu istilahnya galangan atau dok riat lanjut mis ini nah ini ada propeller ya istilahnya itu ada dua bolong baling nah kanan dan kiri itulah sebagai alat untuk pendorong maju dan mundurnya jadi kapal itu nanti jangan dianggap seperti mobil atau seperti pesawat ada rem ya nah kapal ini gak punya rem nah gitu loh jadi kapal itu berhentinya atau stopnya itu dia pakai maju atau mundur kalau memang dia terlalu maju kapal itu diberikan mundur nah supaya dia berhenti nah seperti itu jadi kapal itu speksifikasinya ya makanya boleh dibilang tadi miss dibilang tadi unik memang benar-benar unik ini kapal gitu loh jadi untuk memperhentikan kapal itu gak ada rem nah gak ada kayak pesawat ada remnya saya baru tahu saya baru tahu kapal gak ada rem kalau memang nyelonong nyelonong maju terus dia mau nyelonong mundur jadi ada pengen pengen dimajuin dikit maju pengen mundurin dikit mundur kemudian stop kalau kira-kira udah di posisi pengen di tempat yang kita mau itu ya mesinnya di stop gitu loh oh kep ini cocok dengan pertanyaan adik-adik kita disini jadi tadi ada yang nanya kalau jalur kapal itu berarti memang sudah disesuaikan ya kep ya atau boleh berubah setelah gimana jalurnya jadi gini jadi untuk jalur kapal biasanya itu seperti saya bilang tadi kita ambil contoh lagi kembali dari Banda Aceh ke Tanjung Priuk nah dari Banda Aceh Tanjung Priuk itu di laut itu kan bentuk topografi daripada laut itu atau pulau kita kan bermacam-macam gitu loh jadi untuk kita supaya berlayar itu kita harus tahu bahaya navigasi jadi kita atau nanti ada tempat-tempat kapal berhenti tempat-tempat kapal anchor atau nanti ada pipa-pipa atau tempat pengeboran minyak itu yang harus kita lalui jadi untuk membuat suatu lintasan atau membuat suatu track atau jalannya kapal itu kita harus melihat peta mungkin tadi ada saya share peta disini coba gak ada ya di navigasi contoh alat-alat navigasi gak ada ya mis coba maju-maju mis oh gak ada ya navigasi hanya itu ya mis harusnya ada peta lagi berarti cap ya ya jadi ada peta jadi atau saya share dulu biar jangan penasaran adik-adiknya biar tahu lah oh boleh boleh-boleh sabar ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suatu kapal kargo, kapal kontainer, kalau nggak salah saya, itu belayar dari Amerika, kebetulan melewat Somalia, kelewat Somalia dibajak. Nah, disitulah peran Nakoda benar-benar ditonjolkan di film Captain Philip itu. Nanti mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua adik-adik yang ada ikut jadi pertipunan di sini mungkin bisa lihat di Captain Philip. Nah, jadi begitu tanggung jawabnya Nakoda itu adalah penuh, absolut. Jadi Nakoda itu kalau kapalnya berlayar, benderanya misalnya Indonesia, berarti dia membawa nama Indonesia dan dia membawa berarti membawa suatu negara. Jadi kapal itu adalah negara karena dia punya panggilan, punya bendera, dan punya registrasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kapal kita sudah keluar, berarti sebenarnya kita harus bangga. Keluar negeri maksudnya ya. Keluar negeri itu kita harus bangga. Berarti kita membawa nama besar Indonesia. Jadi yang namanya kapal itu adalah suatu negara karena tugas Nakoda satu, ada sebagai pencatatan, sebagai jaksa, sebagai notaris, dan sebagai pihak pencatatan sipil. Jadi kalau memang ada orang yang melahirkan di atas kapal, itu Nakoda berhak membuat berita acara, dan ya surat berita acara dari Nakoda itu sebagai satu pedoman atau sebagai syarat untuk membuat akte kelahiran. Nah, seperti itu. Oh, kerennya. Sudah ini? Sudah ada belum? Keap yang melahirkan di kapal? Sering. Sering. Sering, masya Allah. Sering. Karena di atas kapal kita juga punya klinik. Nah, jadi untuk, nah di kapal itu ada klinik. Jadi boleh dilihat nanti kurikulum VT saya, saya juga punya dua sertifikat yang namanya MEVA, Medical First Aid. Jadi saya bisa menanganin kecelakaan, atau boleh menjahit luka, atau menangani patah. Nah, ini. Boleh menanganin patah tulang. Kalau patah tulang berarti kita punya bidai, punya tandu, punya pembalut, seperti itu. Dan kemudian ada satu lagi sertifikat saya untuk kesehatan itu ada MC, Medical Care yang masalah saya itu. Nah, jadi Medical MC itu, Medical Care itu saya boleh menyuntik apabila ada pasien yang membutuhkan. Oh, keren ya. Berarti kalau ada orang melahirkan di kapal, itu nanti, berarti kapten dan awal-awal kapal yang melihat itu daerah mana gitu ya, kapten ya, untuk penentuan tempat tanggal lahir anak tersebut gitu. Ya, benar-benar. Berarti nanti tempat tanggal lahirnya nama kapal saya. Nah, jadi ini Selat Sunda, Tanjung Priuk. Ini ada peta namanya. Nah, jadi dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kita nanti membuat lintasan. Jadi di peta ini ada lintang dan bujur. Nah, kebetulan untuk Indonesia itu, wilayah Indonesia, lintang dan bujurnya itu dari 095 bujur timur, titik nolnya adalah Pulau Sabang. Nah, untuk titik timur, paling timur di Indonesia, bujur timurnya itu 141 di Merauke. Nah, seperti itu. Untuk lintang utara dan lintang selatannya, saya kurang ingat, lupa. Nah, jadi kita ini aja. Nah, peta ini, saya bilang tadi, untuk sebagai pedoman, makanya saya bilang, kalau orang zaman mungkin nggak pakai peta, mereka mah hanya melihat tilik lah seperti itu. Minta nilik. Jadi nilik bintang, nilik yang lain-lain, benda-benda laut, atau benda-benda yang ada di sekitaran kepulauan. Tapi kalau untuk sekarang, ada peta, peta ini ada dua, ada peta yang hard copy seperti ini, kertas, dan ada yang soft copy. Bukan soft copy, ya, soft copy ya, benar-benar. Elektronik lah, jadi ada yang kertas dan ada elektronik. Kalau elektronik mungkin sudah diaplikasikan atau pakai flash disk gitu. Nah, jadi tadi untuk menentukan posisi lintasan kapal itu bisa-bisa berubah. Bisa-bisa berubah, maksudnya itu tergantung daerah mana yang akan kita layari, dan tergantung daerah mana bahaya. Nah, ada pulau-pulau, di sini kan kelihatan tuh ada pulau-pulau, ada bahaya, ada tanda-tanda navigasi, nah, situ ada banyak-banyak tanda. Jadi, itu langsung untuk supaya pelayaran aman dan selamat sampai tujuan, kita perlu berhati-hati dan perlu waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di laut. Jadi, untuk membuat track, ya, istilahnya itu lintasan kapal, itu banyak pertimbangan, terutama seperti saya, menghindari bahaya yang ada di laut. Kalau segi ekonomisnya, mencari pelayaran atau lintasan yang terdekat, nah, itu supaya ya semuanya lebih efisien lah, dari mulai bahan bakar, dari mulai logistik, dan mulai dari mulai jarak, apa, waktu tempuh, seperti itu. Kira-kira gimana, Miss, terjawab? Terjawab sekali ya, teman-teman, ya, jelas ya, jelas, insya Allah. Kapten, ini sayang sekali kita sudah di penghujung, sebenarnya sudah lewat 10 menit waktunya, tapi adik-adik sepertinya sangat antusias, tadi bahkan ada yang banyak request, kapten, dan kapten, besok buat dong link YouTube, jadi kaptennya nge-vlog di kapal, buat TikTok, jadi adik-adiknya bisa ngeliat, katanya gitu. Siap. Jadi, mungkin kapten, kita sudah di penghujung acara, sebelum kita tutup, mungkin kapten ada closing statement atau kata-kata penutup untuk adik-adik, karena setelah ini adik-adik akan ada quiz, ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Mungkin kapten, dipersilakan untuk closing statement-nya. Oke, closing statement saya, mungkin sebagainya satu ini pengalaman pribadi, jadi jangan ragu untuk memberi, karena setiap apapun yang telah kita beri, itu akan kembali lagi kepada kita. Jangan ragu untuk memberi atau membantu. Nah, seperti itu. Dan kemudian, closing statement saya yang mungkin pernah didengar, ya, Jadi, pelaut yang tangguh tidak dibentuk oleh pelaut yang tenang. Nah, pelaut yang tangguh bukan dibentuk dari pelaut yang tenang. Seperti itu. Itu kayaknya untuk kehidupan sehari-hari juga banyak maknanya, ya, Kapten, ya. Jadi, sosok yang tangguh itu sebenarnya ada banyak goncangan, ya, ada banyak tantangannya, ya. Jadi, itu pelajarannya, teman-teman. Pelaut yang tangguh tidak dibentuk dari laut yang tenang. Oke, mungkin itu dulu, ya, dari kita hari ini, teman-teman, untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak, Kapten, Kapten punya banyak penggemar sepertinya di chatbox. Kalau Kapten mau baca, silakan. Kalau Kapten punya link YouTube tadi, katanya, dan TikTok sebagainya. Jadi, kita berterima kasih banyak untuk Kapten Roni Verlani. Sudah membagikan ceritanya, inspirasinya. Semoga adik-adik, teman-teman di sini yang mengikuti webinar care planning bisa menjadikan pelaut atau nahkoda, menjadi planning karir ke depannya, gitu ya, setelah mendengar materi dari Kapten Roni. Oke, teman-teman, sekarang langsungnya untuk quiz time. Saya persilahkan kepada teman-teman Panidia mungkin untuk bisa men-share link-nya di chatbox. Ya. Terima kasih. Kita buat quiz-nya di sini. Jadi, dalam waktu yang, insya Allah, soalnya nggak banyak kayaknya, teman-teman diberikan waktu di sini untuk mengerjakan quiz-nya. Kalau sudah selesai, boleh list Zoom. Ya, terus untuk Kapten Roni, Kapten, terima kasih banyak. Kalau Kapten punya agenda lain, mungkin Kapten bisa list lebih dulu. Kita berterima kasih sekali bisa kedatangan pemateri yang luar biasa hari ini. Siap, siap. Makasih, Miss. Oke, saya leave atau saya balas chat-nya dulu ini kira-kira gimana? Oh, boleh, 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 boleh. Ada yang bisa saya balas, saya balas dulu. Oke, siap. Oke, teman-teman, adik-adik, semuanya, partisipan. Ini saya share link quiz-nya, silakan diakses link-nya. Pastikan kalian sudah ikut quiz-nya, lalu boleh leave dari Zoom hari ini. Akan ada giveaway dari Panitia, untuk yang paling besar skornya, yang paling tinggi skornya akan ada giveaway. Mungkin nanti akan diundang ke portling-nya, portling Jakarta oleh Kapten Roni, salah satu giveaway-nya. Silakan adik-adik dikerjakan quiz-nya, lalu boleh leave Zoom. Oke. Oke, jangan lupa sekali lagi link-nya dikerjakan, quiz-nya dikerjakan. Ada giveaway. Pastinya untuk kalian dari tadi ini banyak banget yang nge-chat di chat box, yang antusias, silakan diselesaikan. Semoga giveaway-nya menjadi keberuntungan untuk kalian. Untuk sore ini, Miss ucapkan terima kasih banyak telah hadir. Miss lakuk moderator, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Senang sekali bertemu dengan teman-teman. Selamat sore. Selamat datang di Spanian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapten. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.